Jum, ini bukan PS4 atau game komputer, tapi game Android yang menggunakan layar komputer. Kok gambarnya bisa bening amat? Ya jelas bisa. Makanya, Pak Wajan bakalan bagikan tips cara mirroring HP Android ke layar komputer dengan resolusi 1080p dan berjalan di 120fps dengan menggunakan iDroidCast. Oke Jum, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan istrinya Jum. Nah, di video kemarin, Pak Wajan sempat rakit HP Gimang dan ya, emang Pak Wajan khususkan buat bermain game. Dan buat menuhi ketidakpuasan Pak Wajan untuk bermain game, akhirnya Pak Wajan menggunakan layar komputer untuk layar utamanya Jum. Dan ini mirip seperti game komputer Jum. Nah, kenapa itu layarnya bisa bening banget dan dapat fps tinggi Bang? Nah, disini Pak Wajan pakai software yang bernama iDroidCast dan software ini gratis Jum. Jadi, software ini fungsinya untuk membagikan layar ke perangkat lain. Ya, lebih tepatnya adalah screen mirroring. Jadi, kalian bisa bebas mengontrol layar perangkat lain lebih mudah Jum. Nah, software ini bisa berbagi layar dari HP ke HP, dari HP ke komputer, dari komputer ke HP, dan dari komputer ke komputer Jum. Nah, cara membagikan layar ke perangkat lain itu bisa menggunakan 3 cara Jum. Nah, cara yang pertama itu bisa menggunakan wireless atau Wi-Fi. Nah, cara yang kedua itu bisa menggunakan USB. Nah, cara yang ketiga itu bisa menggunakan web browser. Nah, untuk Airplay ini dikhususkan buat pengguna iPhone ya. Nah, jenis perangkat apapun yang kalian gunakan, entah itu Android, iOS, Windows, atau Mac OS, bisa menggunakan software ini Jum. Nah, kelebihan yang Bang Wajan suka dari software ini, yang pertama, sudah mendukung input dan output suara. Jadi, di saat kalian persentase ataupun bermain game, bakalan kedengeran suaranya Jum. Terus, yang kedua adalah support audio Jum. Jadi, kalian bisa mengirimkan suara ke perangkat lain dengan menggunakan software ini. Yang ketiga, itu sudah mendukung multi-screen. Jadi, kalian bisa mengkoneksikan maksimalnya 5 perangkat ke perangkat lain. Dan yang keempat, nggak ada limit penggunaannya Jum. Oke, sudah pada paham kan? Mendingan sekarang langsung saja kita pasang software-nya Jum. Nah, step yang pertama, kalian download iDroid Cash. Linknya sudah Bang Wajan taruh di kolom deskripsi. Nah, kalian download saja sampai selesai. Nah, selanjutnya, jalankan software-nya seperti biasa Jum. Eh, jangan lupa untuk mengaktifkan data internet. Next, di HP Android kalian, kalian download juga aplikasi yang bernama iDroid Cash. Linknya sudah Bang Wajan siapkan juga di kolom deskripsi Jum. Nah, sekarang kalian buka software-nya dan tampilannya seperti ini Jum. Simple banget kan? Nah, di sini ada 3 jenis koneksi yang bisa kalian pilih. Mulai dari koneksi wireless, terus koneksi USB, dan koneksi case 2 atau via browser. Nah, untuk koneksi AirPlay, ini dikhususkan untuk pengguna iPhone ya. Tadi sudah Bang Wajan jelasin. Nah, sekarang kita coba koneksikan menggunakan wireless Jum. Nah, di step ini, di HP Android kalian dan komputernya itu harus menggunakan koneksi yang sama. Nah, kalian bisa menggunakan Wi-Fi atau bisa juga menggunakan hotspot. Ya, saran Bang Wajan sih lebih efektif itu menggunakan Wi-Fi karena koneksinya lebih cepat. Kalian dikasih 2 pilihan, ingin menggunakan kode atau menggunakan barcode Jum. Nah, jika ingin menggunakan kode, kalian cukup ketik aja kode yang ada di layar komputer. Tapi, jika kalian ingin menggunakan barcode, kalian tekan icon di sebelah kanan, kemudian arahkan kamera ke layar komputer. Nah, perangkat kalian akan otomatis terhubung Jum. Nah, jika kalian mengkoneksikan pakai wireless, kalian bisa menggunakan fitur audio, terus mikrofon, dan suara. Nah, kalian bisa aktifkan fiturnya di bagian bawah ini Jum. Next, kalau misalkan kalian tidak punya koneksi Wi-Fi ataupun jaringan di HP Android kalian itu kerasa lemot, kalian bisa mengkoneksikannya menggunakan kabel USB Jum. Nah, untuk cara yang kedua ini, kalian harus mengaktifkan fitur USB Debugging di HP Android kalian. Nah, pertama, kalian siapkan kabel USB, kemudian koneksikan ke komputer kalian Jum. Nah, selanjutnya, buka HP Android kalian, dan cari aplikasi Stellan. Oke, selanjutnya gulir ke atas dan cari tentang telepon. Nah, jika kalian menggunakan Android 12 ke bawah, tentang teleponnya itu ada di bagian bawah Jum. Nah, selanjutnya, kalian cari build number dan tekan sebanyak 7 kali, mau 12 kali juga tidak apa-apa. Sampai muncul notifikasi Anda sudah menjadi pengembang. Oke, naik lagi. Nah, sekarang tekan kembali dan cari setelan tambahan. Kemudian, pilih lanjutan, dan klik opsi pengembang. Nah, jika kalian gulir sedikit ke bawah, kalian bakalan ngeliat fitur USB Debugging. Nah, fitur itu harus kalian aktifkan. Oke, sekarang kita aktifkan, dan jika sudah selesai, sekarang kalian koneksikan aja kabel USB ke HP Android kalian Jum. Nanti di bagian layar komputer, bakalan terdeteksi nama HP Android kalian. Selanjutnya, tinggal koneksikan aja, dan iDroid Case sudah bisa digunakan Jum. Nah, meski kalian gak punya koneksi wireless, gak punya kabel USB, kalian masih tetap bisa menggunakan software ini Jum. Yaitu dengan Case 2. Gimana? Lengkap banget kan? Nah, mengkoneksikan menggunakan Case 2 ini mirip banget dengan wireless ya. Caranya, kalian tekan aja Case 2 yang ada di bagian pojok kanan, kemudian klik webcase.airdroid. Nanti bakalan muncul kode dan barcode. Nah, kalian arahkan aja kamera HP kalian ke layar komputer. Nanti iDroid Case itu akan otomatis berjalan, dan screencase sudah siap digunakan Jum. Nah, kalau misalkan kalian ingin menghubungkan dari HP Android ke HP Android lagi, mungkin itu caranya agak berbeda. Nah, kalian download iDroid Case di kedua HP Android, kemudian buka aplikasinya seperti biasa Jum. Nah, di salah satu HP Android, pilih fitur Receive Screencase, nanti bakalan muncul kode barcode. Nah, tugas kalian cukup scan aja kode barcodenya menggunakan HP yang satunya Jum. Nah, otomatis layar HP Android kalian akan terhubung. Gimana? Gampang kan? Ya, emang gampang bun. Oh iya, jika kalian ingin merubah resolusi, fps, dan kualitas gambar, kalian bisa buka setelan di software iDroid Case-nya, kemudian kalian atur aja sesuai selera Jum. Nah, software ini sudah mendukung resolusi 1080p dan frame rate 120 fps. Nah, di bagian aplikasi iDroid Case juga, itu sudah menyediakan setelan fps. Nah, caranya kalian bisa aktifkan di bagian atas layar, dan pilih setting. Oke, dan kalian ubah aja fps sesuai selera kalian. Nah, setelan fps di iDroid Case ini, mengikuti refresh rate yang ada di HP Android kalian, Jum. Jadi, HP Android kalian harus mendukung 60Hz ke atas. Oke, silahkan kalian coba iDroid Case. Tinggal kalian download aja pake link yang ada di kolom deskripsi. Cara pasangnya itu nggak ribet. Sudah mendukung 1080p, sudah mendukung 120 fps, dan software ini gratis, Jum. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa cek di situs resmi iDroid Case. Dan jangan lupa, Jum, jika kalian sudah mencoba, berikan feedback berupa komentar di video ini, Jum. Oke, thank you. sub indo by broth3rmax